Itu sebanyak 210 kasus, kalau kita jumlahkan berapa jumlah kasusnya kira-kira 350 kasus Berapa jumlah kapasitas tempat tidur yang ada di kota Tanggerang yang diperuntukkan untuk COVID itu sebanyak 505 tempat tidur Sementara hasil dari kajian sebenarnya untuk penyediaan tempat tidur yang aman adalah kurang dari 50% Kita sekarang sudah lebih dari 50% artinya sekarang kita sebenarnya sudah masuk dalam fase waspada Karena pada saat tempat tidur 505 itu terisi penuh Sementara pasien masih ada di luar maka tidak ada satu tempat tidur pun yang bisa diisi Oleh karena itu diharapkan masyarakat bisa menjaga diri Waktu saya belum di jatuh, belum di rapin itu ya emang sekarang masker itu ya kadang pakai, kadang enggak Jadi enggak guni, maksudnya enggak masker kadang dipakai cuma dibawa dapur Kayak gitu Sehingga mas saudara sekarang nih saya sadar, oh mbak ini harus penting nih pakai masker Ya untuk masyarakat keluar, tolong kasihan sama saudara kita atau teman kita, keluarga kita Karena satu orang yang berinvestasi positif di wilayah kamu Pasti dampaknya ke keluarga kamu dan keinginan peringinan kita Jadi mulai sekarang, terapkan hidup sehat, selalu gunakan masker Kita iku warga, kita iku lingkungan Saat ini banyak kelompok-kelompok resiko tinggi ya Karena memang kasus ini banyak pada usia produktif ya, 30-40 tahun Tetapi yang banyak meninggal itu orang-orang yang di atas 50-60 tahun gitu ya Dan apalagi sekarang ini banyak sekali wanita hamil nih Jadi memang kenapa yang banyak itu di usia 30-45 tahun ya Karena mereka kan yang punya mobilitas tinggi ya, kita-kita ini lah ya Tetapi kembali lagi, itu kan memang diri kita ya Tetapi kan kita kembali ke rumah, kita akan bertemu dengan orang-orang dengan kelompok resiko tinggi Siapa aja sih, pertama ada kelompok lansia ya yang usia di atas 65 tahun Ya itu orang tua kita sendiri ya Kemudian misalnya orang tua kita atau saudara kita yang menderita penyakit kronis ya Seperti ada sakit jantung ya, sakit gula Mungkin kita kalau pun terkena bisa positif ringan ya Tapi mereka ini, kita datang membawa virus meneluarkan kepada mereka yang kelompok resiko tinggi Mereka itu yang nggak kuat Padahal mereka yang diam di rumah Mereka yang nggak boleh kemana-mana Kalau misalnya kita terus dengan egois, kitanya tanpa melakukan protokol kesehatan dengan baik Kita sendiri yang membawa bencana bagi keluarga kita sendiri Jadi mari yuk kita gandengan tangan semuanya untuk kita sama-sama berperang ya Melawan virus ini gitu ya Pergerakan masyarakat itu sangat berbanding lurus dengan pertumbuhan kasus Virus ini walaupun dia tidak kelihatan, tapi virus ini ada Sudah ada 52 kematian karena virus ini Sudah banyak tenaga medis yang terpapar virus ini Kalau banyak tenaga medis yang terpapar virus Kalau sudah banyak tempat tidur yang terisi oleh pasien-pasien COVID Suatu saat pelayanan kesehatan akan menjadi kolaps Bagaimana supaya pelayanan kesehatan tidak kolaps? Oleh karena itu mari kita bersama-sama berkomitmen Bagaimana caranya kita bersama-sama memberantas atau memutuskan rantai penularan dari virus coronavirus ini Bagaimana caranya? Kita tetap boleh beraktifitas, kita tetap boleh berkarya Kita tetap boleh melakukan kegiatan-kegiatan Tapi jangan dilupakan protokol kesehatan Permasalahannya adalah Pada saat kita merasa sudah melaksanakan protokol kesehatan Kita kadang-kadang suka lalai Saya sangat tidak percaya terhadap virus corona Tidak pernah lihat Cina sama Indonesia beda adalah Ini mah hanya perspirasi politik Tidak percaya, enggak ada Bohongi Itu bohong aja isu sakit Orang sakit panuan Dibilang corona Di Indonesia sama orang kuat Bal dia sama Bapak Al Tidak ada yang berani orang keluar rumah Percaya, enggak percaya sih Cuman kalau dia bilang Kalau sudah seperti ini kita lihat kasus yang ada Ya harus percaya Ya percaya-percaya aja sih Kalau emang kenyataan sudah ada Ya sebenarnya sih enggak percaya Soalnya memang kita yang belum pernah ngerasain Kayak enggak ada apa-apa kalau dikomplek mah Kayak gimana bentuknya kan Katanya partikel-partikel kecil lah Kita juga enggak bisa melihat Jadi ya kita enggak percaya aja Jadi kan sudah banyak banget korban ya Kalau misalkan dibilang enggak percaya gitu loh Itu korban itu benar-benar yang meninggal itu Udah banyak banget kayak gitu Ya enggak percaya Makanya udah biarin aja lah Kematian mauloh ini lah Kedan kuhin Iya Kalau mudah takdirnya mati Kalau mudah kena corona yaudah Kata orang kan orang enggak percaya Enggak percaya yang korban Tapi kan medis udah ngomong Kalau saya lebih Sudah santam saya sedagi Ojek online ini Sangat turun praktis ya Jadi perjalanan virus korban di kota Tangerang Kita mulai dari tanggal 9 Maret 2020 9 Maret 2020 itu adalah kasus pertama kali koronavirus di kota Tangerang Pertumbuhan kasus di kota Tangerang dari 9 Maret sampai dengan saat ini Ini sekarang tanggal 10 September Kasus yang ada di kota Tangerang itu sekitar 960 kasus Dari 960 kasus itu yang dirawat sebagai pasien terkonfirmasi sebanyak 144 kasus Sementara yang dirawat sebagai suspek dan probable itu sebanyak 210 kasus Kalau kita jumlahkan berapa jumlah kasusnya kira-kira 350 kasus Berapa jumlah kapasitas tempat tidur yang ada di kota Tangerang Yang diperuntukkan untuk COVID itu sebanyak 505 tempat tidur Sementara hasil dari kajian sebenarnya untuk penyediaan tempat tidur yang aman adalah kurang dari 50% Kita sekarang sudah lebih dari 50% Artinya sekarang kita sebenarnya sudah masuk dalam fase waspada Kenapa? Karena pada saat tempat tidur 505 itu terisi penuh Sementara pasien masih ada di luar Maka tidak ada satu tempat tidur pun yang bisa diisi Oleh karena itu diharapkan masyarakat bisa menjaga diri Waktu saya belum di jatuh, belum di rapin itu ya emang sekarang Masker itu ya kadang pakai kadang enggak Jadi enggak Masker kadang dipakai cuma di bawah dagu Kayak gitu Sehingga mas saudara sekarang nih saya sadar Oh mbak ini harus penting nih pakai masker Ya untuk masyarakat keluar Tolong kasihan sama saudara kita atau teman kita, keluarga kita Karena catup orang yang berinvestasi positif di wilayah kamu Pasti dampaknya ke keluarga kamu Dan gimana-gimana kita Jadi mulai sekarang Terapkan hidup sehat Selalu gunakan masker Dipai keluarga Dipai lingkungan Saat ini banyak Lompok-lompok resiko tinggi ya Karena memang Kasus ini banyak pada usia Produktif ya 30 sampai 40 tahun Tetapi yang banyak meninggal itu Orang-orang yang di atas 50-60 tahun Gitu ya Dan apalagi sekarang ini Banyak sekali wanita hamil nih Jadi memang kenapa yang banyak itu Di usia 30 sampai 45 tahun ya Karena mereka kan yang punya mobilitas tinggi Ya kita-kita ini lah ya Tetapi kembali lagi Itu kan memang diri kita ya Tetapi kan kita kembali ke rumah Kita akan bertemu Dengan orang-orang dengan kelompok resiko tinggi Siapa aja sih Pertama ada kelompok lansia Ya yang usia di atas 65 tahun Ya itu orang tua kita sendiri ya Kemudian misalnya Orang tua kita atau saudara kita yang Menderita penyakit kronis ya Seperti ada sakit jantung ya Sakit gula Mungkin kita Kalau pun terkena Bisa positif ringan ya Tapi mereka ini Kita datang membawa virus Meneluarkan kepada mereka Yang kelompok resiko tinggi Mereka itu yang gak kuat Padahal mereka yang Diam di rumah Mereka yang gak boleh kemana-mana Kalau misalnya kita terus dengan egois Kitanya tanpa melakukan protokol kesehatan dengan baik Kita sendiri yang membawa bencana bagi keluarga kita sendiri Jadi mari yuk kita gandengan tangan semuanya Untuk kita sama-sama berperang ya Melawan virus ini gitu ya Pergerakan masyarakat itu sangat berbanding lurus Dengan pertumbuhan kasus Virus ini Walaupun dia tidak kelihatan Tapi virus ini ada Sudah ada 52 kematian Karena virus ini Sudah banyak tenaga medis yang terpapar virus ini Kalau banyak tenaga medis yang terpapar virus Kalau sudah banyak tempat tidur yang terisi oleh pasien-pasien COVID Suatu saat pelayanan kesehatan akan menjadi kolaps Bagaimana supaya pelayanan kesehatan tidak kolaps Oleh karena itu mari kita bersama-sama berkomitmen Bagaimana caranya kita bersama-sama memberantas Atau memutuskan rantai penularan dari virus coronavirus ini Bagaimana caranya kita tetap boleh beraktivitas Kita tetap boleh berkarya Kita tetap boleh melakukan kegiatan-kegiatan Tapi jangan dilupakan protokol kesehatan Permasalahannya adalah Pada saat kita merasa sudah melaksanakan protokol kesehatan Kita kadang-kadang suka lalai Saya sangat tidak percaya terhadap virus corona Tidak pernah lihat Ya cuma diberikan doang lihat Kina sama Indonesia beda Ini mah hanya perspirasi politik Tidak percaya, enggak ada Bohong Itu bohong kayak isu, orang sakit panuan Dibilang corona Di Indonesia sama orang kuat Bal dia sama Baal Tidak ada yang berani orang keluar rumah Percaya, enggak percaya sih Cuma kalau dia bilang Kalau udah kayak gini gitu kan Kita ngelihat kasus yang ada Ya harus percaya Ya percaya-percaya aja sih Kalau emang kenyataan udah ada Ya sebenarnya sih enggak percaya Soalnya emang kita yang belum pernah ngerasain Kayak enggak ada apa-apa deh Kalau di komplek mah Kayak gimana bentuknya kan Katanya partikel-partikel kecil lah Kita juga enggak bisa melihat Jadi ya kita enggak percaya aja Jadi kan udah banyak banget korban ya Kalau misalkan dibilang enggak percaya gitu loh Itu korban itu benar-benar Yang meninggal itu udah banyak banget Ya enggak percaya Makanya udah biarin aja lah Kematian mauloh ini lah Dintuin Iya Kalau mudah takdirnya mati Kalau mudah kena corona yaudah Kata orang kan orang enggak percaya Tapi kan medis udah ngomong Kalau saya lebih Menjaga pantang saya sebagai Ojek online ini Sangat turun drastis ya Jadi perjalanan virus koron di kota Tangerang Kita mulai dari tanggal 9 Maret 2020 9 Maret 2020 itu adalah kasus pertama kali Coronavirus di kota Tangerang Pertumbuhan kasus di kota Tangerang dari 9 Maret sampai dengan saat ini Ini sekarang tanggal 10 September Kasus yang ada di kota Tangerang itu sekitar 960 kasus Dari 960 kasus itu Yang dirawat sebagai pasien terkonfirmasi Sebanyak 144 kasus Sementara yang dirawat sebagai suspect dan probable Itu sebanyak 210 kasus Kalau kita jumlahkan berapa jumlah kasusnya Kira-kira 350 kasus Berapa jumlah kapasitas tempat tidur yang ada di kota Tangerang Yang diperuntukkan untuk COVID Itu sebanyak 505 tempat tidur Sementara hasil dari kajian sebenarnya Untuk penyediaan tempat tidur yang aman adalah kurang dari 50% Kita sekarang sudah lebih dari 50% Artinya sekarang kita sebenarnya sudah masuk dalam fase waspada Kenapa? Karena pada saat tempat tidur 505 itu terisi penuh Sementara pasien masih ada di luar Maka tidak ada satu tempat tidur pun yang bisa diisi Oleh karena itu diharapkan masyarakat bisa menjaga diri Kemudian setelah tarot F Waktu saya belum dijatuh, belum diirapkan itu Ya emang sekarang masker itu ya Kadang pakai, kadang enggak Jadi enggak guni Maksudnya enggak Masker kadang dipakai Cuma dibawa dapun Kayak gitu Karena mas saudara sekarang nih saya sadar Oh mbak nih harus penting nih mas Ya untuk masyarakat luar Tolong kasihan sama saudara kita Atau kekuatan kita, keluarga kita Karena satu orang yang berinvestasi positif di wilayah kamu Pasti dampaknya ke keluarga kamu Dan bagaimana pengembangan kita Jadi mulai sekarang Terapkan hidup sehat Selalu gunakan masker Kita iku warga Kita iku lingkungan Saat ini banyak Rompok-rompok resiko tinggi ya Karena memang Kasus ini banyak pada usia Produktif ya 30-40 tahun Tetapi yang banyak meninggal itu Orang-orang yang di atas 50-60 tahun Gitu ya Dan apalagi sekarang ini Banyak sekali wanita hamil nih Jadi memang kenapa Yang banyak itu Di usia 30-45 tahun ya Karena mereka kan yang punya Mobilitas tinggi Ya Kita-kita ini lah ya Tetapi kembali lagi Itu kan memang diri kita Ya Tetapi kan kita kembali ke rumah Kita akan bertemu Dengan orang-orang Dengan kelompok resiko tinggi Siapa aja sih Pertama ada kelompok lansia Ya yang usia di atas 65 tahun Ya itu orang tua kita sendiri Ya Kemudian misalnya Orang tua kita Atau saudara kita Yang menderita penyakit kronis Ya Seperti ada sakit jantung Ya Sakit gula Mungkin kita Mungkin kita Kalau pun terkena Bisa positif ringan Ya Tapi mereka ini Kita datang Membawa virus Meneluarkan kepada mereka Yang kelompok resiko tinggi Mereka itu yang gak kuat Padahal mereka yang Diam di rumah Mereka yang gak boleh Kemana-mana Kalau misalnya kita terus Dengan egois Kitanya tanpa Melakukan protokol kesehatan Dengan baik Kita sendiri yang membawa Bencana bagi keluarga kita sendiri Jadi mari yuk kita Dan dengan tangan Semuanya Untuk kita sama-sama Berperang ya Melawan virus ini Gitu ya Pergerakan masyarakat itu Sangat berbanding lurus Dengan pertumbuhan kasus Virus ini Walaupun dia tidak kelihatan Tapi virus ini ada Sudah ada 52 kematian Karena virus ini Sudah banyak Tenaga medis Yang terpapar virus ini Kalau banyak Tenaga medis Yang terpapar virus Kalau sudah banyak Tempat tidur Yang terisi oleh Pasien-pasien Covid Suatu saat Pelayanan kesehatan Akan menjadi kolaps Bagaimana supaya Pelayanan kesehatan Tidak kolaps Oleh karena itu Mari kita bersama-sama Berkomitmen Bagaimana caranya Kita bersama-sama Memberantas Atau Menutuskan rantai penularan Dari virus Coronavirus ini Bagaimana caranya Kita tetap Boleh beraktifitas Kita tetap Boleh berkarya Kita tetap Boleh melakukan Kegiatan-kegiatan Tapi Jangan dilupakan Protokol kesehatan Permasalahannya adalah Pada saat Kita merasa Sudah melaksanakan Protokol kesehatan Kita kadang-kadang Suka lalai Sakit panuan Dibilang Corona Di Indonesia Orang 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 Sudah berkata Ekspert Untuk bisa menjelaskan Apa itu Obat Macam Jenisnya Dan lain sebagainya Berkaitan Menang obat-obat Yang ada Di sekitar kita Kemudian Pada siang hari ini Juga Ada bergabung Kita Di Ruangan kita Yang cukup Segar Yaitu Ada Ibu Marita Nilawati Master of Science Apotector Sebagai kepala Seksi Kefarmasian Dan Pembergahan Kesehatan Apa kabar Marita Alhamdulillah Baik Oke Alhamdulillah Satu lagi Ini Kita Didampingi Juga Oleh Bapak Marjuki Tadana Sayat Apotector Ini Pak Marjuki Ini Sebagai Ketua Ukatan Apotector Indonesia Ikatan Apotector Indonesia Kota Tangerang Nah Nanti Narasumber Kita Ini Akan Berbicara Panjang Dan Lebar Tentang Berbagai Hal Obat Yang Ada Di Kota Tangerang Baik Mungkin Untuk Yang Kesempatan Pertama Kita Berikan Kesempatan Pada Narasumber Kita Yang Utama Halo Pak Balintar Iya Siap Siap Mungkin Kita Minta Dari Balepom Untuk Menjelaskan Terkait Dengan Obat Itu Apa Siap Obat Mungkin Nggak Semua Orang Tahu Obat Itu Apa Jadisnya Seperti Apa Kemudian Konsumsinya Seperti Apa Penyempatannya Seperti Apa Terima Kasih Kesempatan Ya Am Ya Dari Bale Sampai 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 Bermak 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 Obat Jadi Obat Yang berdiri atas Bermak 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 Non Bojuang Dari Bagaimana cara memutuskan keamanan dan keamanan? Saran untuk keamanan dan keamanan? Kalau mungkin bisa dijelaskan kepada kita, biar kita juga bisa berhati-hati juga. Jadi, saran untuk keamanan itu memang terjadi seperti ini. Bagaimana kita bicara, obat tablet, kapsul, kemudian saran, keamanan dan keamanan. Tetapi mutunya, standar yang sudah ditentukan oleh Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hasil manusia yang masih memudah syarat untuk setiap wujudnya masih sesuai, tidak ada perusahaan yang memenuhi Masih memudah syarat, tetapi masyarakat perlu menilai perusahaan yang akan menjadi bentuknya Tentu obat yang tidak sesuai atau rusak Kalau obat yang sudah rusak itu seperti apa-apa, mungkin orang umumnya tidak tahu ya Pak Yaobat, oh ini obatnya sudah rusak, oh ini obatnya masih baik, bisa nggak mungkin dijelasin kepada kita? Ya, jadi kalau obat yang sudah rusak, berarti misalnya obatnya sudah berubah, kemudian bentuknya sudah berbintik atau rapuh, kemudian warnanya sudah berubah Kalau misalnya nih Pak, saya mau beli obat, kemudian saya tidak tahu tuh ternyata misalnya sudah rusak Tentu obatnya nggak bisa ini Pak, kembalikan lagi gitu? Nah itu hal dari pembeli ya, termasuk konsumen Memang spesifik dan panjang, tetapi masyarakat perlu melihat bahwa mungkin ada orang umumnya yang paling nampak Bisa dibintang untuk itu keramalannya dari keutupnya Untuk umum yang terjadi, yang kalau tidak sesuai atau tidak sesuai atau tidak sesuai atau tidak bisa bisa berbintang Mungkin bisa dijelaskan kita Kita kan ada Kalau membeli obat itu Dengan cara kita mendapatkannya bagaimana Kemudian menggunakannya bagaimana Menyimpannya bagaimana Membuangnya seperti apa Nah ini kan yang penting sekali Yang harus diketahui oleh masyarakat Ini kan nggak mungkin dijelaskan Kepada kita Jadi penggolongan obat itu kan Jadi mendapatkan produk Sesuai dengan hukum yang dikaya Yang dikaya Jadi ketika Kepada hukumnya Sudah diberikan yang sudah rusak Nah itu memang Suatu hal Pelanggaran dari Memang Memang harus disesuaikan dengan posisi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita berbicara tentang obat Kita kan harus memastikan Obat itu Memang sesuai dengan dosis yang memang sudah dikajikan Contoh nih Kalau Apa namanya Itu hanya bisa dikajikan Kalau yang Asi biotik Itu kan Hati habiskan ya Pak Ya Betul Kemudian ada lagi Misalnya obat-obat Oh ini dikajikan Bila ini saja Kemudian itu Itu bagaimana Pak Kalau terkait dengan tata aturan Pantai obat Kalau tadi Kita bisa Bukan obat Kita kan harus memastikan Obat itu Memang Dengan dosis yang memang Sudah dikajikan Ini kan Karena Tonton nih Kalau Apa namanya Ini biotik Itu kan Bagus-bagus kan ya Pak Ya Hati-hati Ini lagi Misalnya obat-obat Oh ini dikajikan Gila Ini saja Itu bagaimana Pak Kemudian Jadi Kursi Kamu Kalau Terima kasih Dengan Tata Seguran Lupa Keobat Memang Spesifik Itu Menteri Pak Waktuki Selaku Ketua Ini Seperti 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 Tadi Saya nyambung Ketika Nama Sumber Kita Disini Boleh Silahkan Silahkan Jadi Pak Sampaikan Pak Wintang Mungkin Dik Ketika Ketika Harus Memiliki Kompetensi Untuk Mengahui Kualitas Obat Dari Segi Kekunahan Maupun Kandungan Di Dalamnya Sebagian Dari Tenaga Sehatan Jika Ketika Juga Juga Harus Memasihkan Dosis Yang Obat Yang Diberikan Sudah Sesuai Ambil Atas Yang Diberolehkan Kemudian Melakukan Pasien Juga Memakainya Memberi Efek Samping Obat Kemudian Juga Menjawab Pasien Tentang Obat Yang Dibersekan Berarti Setiap Penjual Obat Atau Misalnya Penyedia Obat Itu Harus Punya Penanggung Jawab Jadi Setiap Sarana Keparmasian Itu Ada Penanggung Jawabnya Apotek Dia Harus Memunyai Apoteker Penanggung Jawab Kemudian Pemobat Harus Ada Penanggung Jawabnya Yaitu Teknik Keparmasian Karena Setiap Sarana Keparmasian Itu Harus Mempunyai Tenaga Keparmasian Tenaga Keparmasian Terdiri Apoteker Dan Atau Tenaga Teknik Keparmasian Yang Mempunyai Kewandangan Dan Keparmasian Di bidang Obat Di supermarket Ada beberapa Obat Di situ Ada Penanggung Jawab Ada Di kota Tasram Di mall Supermarket Obat Sebagian Sudah Ada Yang Mempunyai Ijin Tokobat Dan Ada Penang Jawabnya Untuk Memang Sebagian Dari Tokobat Yang Masih Terkait Yang Tidak Berizin 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 Ketemu Dengan Penyedia Obat Atau Yang Tidak Berizin Seperti Apa Bapak Halo Halo Bapak Maaf Masih Kemut Jadi Yang Dimasuk Dengan Sarana Tidak Berizin Tersebut Adalah Sarana Yang Tidak Memiliki Persetujuan Mendistribusikan Ataupun Memberikan Pelayanan Terhadap Obat Termasuk Menyimpan Juga Karena Obat Tersini Sudah Diatur Dalam Undang Undang 3 6 Kesehatan Bahwa Obat Ini Memiliki Rel khusus Hanya Boleh Dari Industri Farmasi Sampai Ke Tangan Konsumen Itu Harus Memiliki Rel Yang Khususus Karena Tadi Adalah Zat Kimia Dan Peruntukannya Khusus Sehingga Yang Dinamakan Obat Ilegal Sarana Ilegal Berarti Tidak Mempunyai Izin Dari Yang Berwenang Disini Bisa Dinas Kesehatan Bisa PTSP Ataupun Dari Kementerian Sampai Dengan Yang Menyerahkan Pun Tidak Memiliki Kewenangan Atau Tidak Memiliki Kompetensi Sebagai Contoh Tidak Memiliki Sertifikasi Sebagai Pelayan Kesehatan Ataupun Sebagai Apoteker Nah Disana Menyebutnya Tanpa Izin Itu Menyebutnya Berarti Bisa Dibilang Kalau tidak Berizin Itu Berarti Bisa Ini Apa Yang Kena Sanksi Sanksinya Bukan Sanksi Main-main Lagi Ada Sanksi Administratif Sampai Sanksi Pidana Ketika Dia Mengedarkan Obat Yang Tanpa Izin Edar Ataupun Mendistribusikan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar Maka Bisa Sanksi Pidana Bisa Sampai 10-15 Tahun Terima masyarakat bisa bergabung di live IG ataupun live dari Youtube, silahkan yang mau chat nanti kita coba akan berikan gini siapa pertanyaan terbaik yang mungkin disampaikan adakah pertanyaan? kita lihat mungkin kalau sambil menunggu pertanyaan ini dinas kesehatan nih rumah Rita baik tanya dengan pengelolaan obat untuk kita sediakan di fasilitas kesehatan yang dibawah kita bagaimana? oh, lagi untuk KESMA kalau untuk KESMA kita kita sudah memiliki tenaga kesehatan tenaga parmasi baik itu apoteker maupun tenaga testis ke parmasi semua sudah ada apotekernya alhamdulillah sudah berizin semua ya bu ya? sudah kalau apoteker itu kan yang punya SIM ya tadi ya Pak Yuki ya? ya harus mengirik surat izin praktek surat izin praktek maksimal siapa itu? kalau di minas kesehatan berat-berat-berat-berat satu orang? kalau kalau SIPA itu keteguhan dari Kementerian Kesehatan itu boleh ya oke kalau kita mengejakan jadi beberapa tempat yang penting ya SIPA yang lekat di apotek hanya satu dan SIPA yang lainnya di fasilitas kesehatan lainnya seperti itu oke untuk pengelolaan obat kami memang ada pengadaan obatnya melalui kami instalasi farmasi ada instalasi farmasi pengadaan obat dan akan jadi seluruh seluruh food casement di kota kamar nah selain itu food casement sekarang kan statusnya sudah baru mereka sudah bisa dong mengandalkan sendiri dan mereka juga sesuai dengan kebutuhannya jadi memang itu pengelolaannya memang kembali lagi ada dari instalasi farmasi terus ada yang dari pengadaan dari food casement yang sendiri yang jelas semua itu sesuai kenapa sudah ada apotekar yang bertanggung jawab ada apotekar yang bertanggung jawab dan memang itu langsung kita pengelihannya langsung ke distributor jadi ya itu pasti ya sudah ada isinya aduh alisa yakin begitu nah begitu pula dengan pengelolaan obatnya teman-teman ibu casement itu sudah kita apa ya sudah paham dengan adanya penyimpanan gitu apa yang penyimpanan obatnya pengelolaan obatnya dan penyimpanan pendistribusian nah bagaimana pendistribusiannya yaitu pemberian obat ke masyarakat masyarakat berapa berapa kali dalam sehari itu yang sangat-sangat penting dihabiskan atau memang cukup untuk misalnya sudah tidak bergejala tidak usah diminum lagi gitu ya mungkin masyarakat harus tahu jadi masyarakat yang kalau tidak tahu cukup kurang tahu jadi kalau tidak tahu ajarkan kebanggaan pada ahlinya kalau kadang kita menggapus saja memang kadang miss maksudnya ini apa sih kalau kita bertanya itu lebih jelas ya baik ini ada pertanyaan dari Hitya dengan tanyaannya mohon input ini obat-obatan dan vitamin di masa pandemi COVID pasien bisa menanyakan ke dokter untuk diubatkan dikuatkan resep ini pasnya ke atau sama dokter 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 boleh ya ya bu ada pertanyaan di bapak mohon ya obat dan vitamin di masa pandemi COVID apakah pasien bisa menanyakan ke dokter untuk dibuatkan resepnya oke terkait dengan multivitamin ataupun obat kita bedakan dulu ya obat COVID memang saat ini secara spesifik yang memang belum ditempukan tetapi kita sudah ada beberapa obat yang digunakan bisa berpotensi sebagai obat COVID dengan izin tertentu nah untuk yang dimaksud di sini adalah multivitamin maupun suplemen kesehatan yang direseptan di bus kesmas maupun di pembelian resep apotek itu boleh saja gitu ya terkait dengan peredarannya asal yang kami karisbahi di sini adalah penggunaan suplemen kesehatannya harus sesuai dengan aturan pakai jadi tidak ada perlebihan kemudian yang kedua suplemen kesehatannya pun yang sudah memiliki nomor izin edar artinya sudah dijamin terhadap mutu dan keamanan kasiatnya seperti itu kalau dalam masa pandemi ya memang saat ini dibutuhkan apa namanya vitamin gerak tubuh dan penambah daya imun imun tubuh ya untuk mencegah adanya COVID tadi ini pak terkait dengan obat-obat itu kan ada yang diproduksi di dalam negeri dan diproduksi di luar negeri nah untuk obat yang diproduksi di luar negeri kalau mau masuk ke ke dalam negeri itu kan ada yang harus dipenuhi nggak sih pak iya betul jadi tidak semua obat obat ya kita bicara obat bukan suplemen kesehatan termasuk juga suplemen kesehatan dan multivitamin obat herbal juga kosmetik juga semua yang masuk ke Indonesia harus memenuhi persyaratan yang ada di Indonesia ya artinya bahwa produk ya obat masuk harus diujikan terhadap kandungannya kesehatannya dan keamanannya baru kemudian kita lakukan pemeriksaan kita lihat itu tempat produksinya ataupun tempat penyimpanannya memenuhi syarat atau tidak sampai dengan pendistribusiannya apakah sarana yang mengimportasi produk tersebut mampu mendistribusikan dan mampu menarik apabila nanti ada tarik ada kejadian yang tidak diharapkan mampu menarik obat tersebut baru kemudian kita berikan nomor izin edar impor apa kondinya Pak itu kalau boleh kalau obat ada DKI kemudian ada paling banyak memang DKI terus impor ya dibawahnya kemudian ada kosmetik itu NNA kemudian ada NI tergantung kode negaranya kemudian untuk suplemen kesehatan SI SI kemudian herbal TI betul tidak kalah karena standarnya sama kita di luar negeri di dalam negeri sama karena kita sudah ini ya apa namanya sudah sesuai PICS jadi kita standar untuk audit dan GMP di Indonesia dan di global ini sudah sama kita sudah masuk ke anggota itu artinya bahwa industri ini sama jadi memang baik itu dari luar atau dalam nanti standar obat itu memang sudah seperti itu betul sudah seragam betul oke oke kalau itu tetap izin edarnya dari POM ya Pak betul untuk izin edar masih di badan POM sampai saat ini untuk obat yang beredar kecuali untuk obat khusus ya tadi yang disampaikan untuk yang saat ini obat COVID kemudian ada obat-obat tertentu yang penggunaannya hanya pada saat darurat itu ada di Kementerian Kesehatan ada juga di badan POM baik saya ada pertanyaan lagi dari partisipat mungkin coba kita lihat barangkali ada yang mau bertanya lagi sambil untuk pertanyaan saya lanjut lagi nih dari apa namanya dinas perhatian dan profesi apa ya mau adikin kita biar ini kalau di profesi Pak tadi apa sih yang dilakukan oleh profesi terhadap para-para anggota dari anggota dari profesi ini juga up to date ini untuk perkembangan apa namanya skill atau bagaimana jadi profesi sendiri kita artinya membuatkan apa namanya melatihkan pelatihan-pelatihan seminar webinar dan semua itu kita lakukan maupun dari banyak jifatnya online offline karena masa pandemi kita itu sudah mempunyai namanya aplikasi siap sistem informasi apa peker dimana webinar atau seminar online dan sudah banyak diadakan oleh baik dari tingkat pusat provinsi maupun ikat cabang sehingga teman-teman bisa dapetkan saligus SKP SKP credit point untuk apa namanya untuk setkom ya setkom kemudian 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 itu pembelajaran mungkin ada SKP pengertian SKP pengertian ini diwajikan kepada teman-teman apotekar untuk mempunyai masyarakat mereka harus mengedutasi masyarakat nah penjualan ini mereka harus mengedutasi masyarakat ya baik ke sekolah ke mungkin apa namanya ke tempat-tempat Arisa Ibu TKK dan sebagainya ya jadi dari hasil mereka mengedukasi itu nanti akan mendapatkan nilai SKP pengabdian menjadi persyarat-sarat untuk sepedikasi kompetensi selanjutnya ilai pembelajaran maupun SKP prakteknya seperti itu jadi apa para akonseker ini juga harus mengikuti perkembangan yang sudah ada ya obat itu mungkin dari POM juga ada perkembangan perkembangan dulu obat ini diedarkan itu ya Pak ya mungkin ada beberapa obat yang sudah ditarik itu bagaimana Pak untuk dari POM kenapa sih kok akhirnya obat ini ditarik padahal ini diperbolehkan dulu bisa nggak Pak mungkin dijelaskan kepada kami ya terkait dengan yang apa tadi obat misalnya dulu nih ada obat A boleh beredar kemudian kemudian perkembangan seiring perkembangan laku ternyata obat ini sudah tidak boleh beredar lagi dari POM itu kenapa itu dilakukan itu merupakan bagian dari kami regulator untuk melakukan updating terus perkembangan terhadap medis pengobatan jadi karena kita selalu berkembang teknologi selalu maju kemudian obat pun juga semakin maju prosesnya nah kita lihat ternyata seiring berjalanan waktu ada penelitian penelitian bahwa menunjukkan obat-obat tertentu obat-obat yang diteliti itu memiliki efek jangka panjang yang merupikan gitu ya daripada kemanfaatannya sehingga dievaluasi waktu itu seluruh ahli dari kami dari badan POM termasuk dari praktisi maupun ahli dari perburuan tinggi mengelakukan kajian sehingga menilai bahwa oh ternyata apa namanya resikonya lebih tinggi daripada manfaatnya sehingga ditarik kemudian kita cari alternatif pengganti untuk obat tersebut dengan terapi yang sama dan itu merupakan lumrah gitu ya di setiap negara melakukan hal itu bagian dari perlindungan terhadap masyarakatnya oh ya berarti memang apa nanya ini hasil dari memang hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh BP POM bahwa obat yang memang berkembangnya dia itu harus ditarik karena memang mungkin lebih banyak tadi yang disampaikan ada yang lebih baik sebagai penggantinya ya Pak sama seperti jadi tidak hanya di kita biasanya dari karena kita punya global ya jadi jaringnya internasional sehingga misalnya di negara A obat ini ditarik gitu ya kita evaluasi dulu di Indonesia apakah perlu ditarik atau tidak tetapi ketika ternyata sama memiliki apa namanya efek yang sama atau resikonya lebih tinggi maka kita dapat menarik bisa juga kita evaluasi ternyata di Indonesia masih bisa digunakan dan tidak ada report ataupun raporan apakah produk tersebut memiliki efek negatif baru berarti kita bisa dilanjutkan jadi memang regulasi masing-masing negara berbeda tetapi semuanya saling terkait ada lagi nih Pak yang perlu saya saya kan orang umum nih Pak bukan kalau di obat itu kan ada kemasan sama gak dengan di makanan itu kan best before mungkin dari Bapak bisa menjelaskan bedanya dengan di obat dan di makanan itu seperti apa Pak sama Bu sama kalau untuk yang di obat pun sama kami menyebutnya adalah kadaluarsa kadaluarsa sendiri itu merupakan tanda ataupun suatu apa namanya betul suatu suatu kami menyebutnya itu identitas nah suatu identitas bahwa obat tersebut bisa digunakan ataupun masih layak digunakan sampai dengan waktu tertentu jadi batas kadaluarsa menunjukkan jangka waktu obat tersebut masih memenuhi syarat ataupun sesuai dengan spesifikasi dengan kondisi penyimpanan yang sudah ditetapkan makanya ketika di label maupun di kemasannya ditulis disimpan di suhu sejuk tidak terkena matahari secara langsung dan seterusnya itu merupakan kondisi jaminan betul harus sesuai betul belum tentu kalau kulkas kan suhu antara 28 sampai 15 tapi untuk suhu ruangan kita itu antara 25 sampai dengan 28 sampai dengan 28 kemudian di atas 28 berarti memang suhu yang di luar gitu ya nah di Indonesia rata-rata memang suhu antara 28 29 30 nah itu memang kadar luar saya ditentukan jadi industri farmasi menentukan kadar luar saya itu berdasarkan itu tadi hasil stabil ujinya mereka mengujikan di suhu ruangan suhu yang ada di Indonesia paling ekstrim suhu 30 gitu ya obat tersebut rusak sampai berapa lama sih gitu mereka industri farmasi sudah ada teknik dan tata cara perhitungannya berarti kalau misalnya obat itu expiry-nya misalnya bulan Januari Anda masih bisa dikonsumsi enggak Pak? betul kalau disebutkan Januari berarti memang sampai dengan hari terakhir bulan tersebut itu masih bisa digunakan gitu ya hari terakhir ya Pak ya hari terakhir di bulan itu kalau Januari kalau Januari berarti 31 Januari begitu juga kalau Februari kalau harinya 28 berarti ya 28 gitu ya sesuai dengan mereka sudah industri farmasi sudah mengperhitungkan hal tersebut gitu oke kalau apa namanya makanan juga sama ya Pak ya tadi ya beda-beda kalau untuk makanan hati-hati untuk makanan jadi kalau makanan memang kita lihat jenisnya dulu ya karena beda untuk obat kan memang dia sudah standar bentuknya kelembapannya seperti itu nah beda dengan makanan makanan memang jenisnya kalau memang dia berair berminyak itu kan memang kadar luarsanya pasti lebih pendek kemudian kalau yang kering ya itu berarti lebih panjang nah untuk makanan best before ataupun expired date berbeda gitu ya kita lihat dari jenisnya kalau kalau makanan hampir sama jadi mening hitung hari terakhir tetapi kita lihat juga dari untuk fisiknya sama seperti obat juga kalau sebelum kadar luar sabun kalau memang sudah rusak warnanya berubah kemudian ada perubahan terhadap perasa berarti memang sudah tidak layak dikonsumsi atau kemasannya sudah bocor betul kemasannya sudah rusak sudah penyok dan sebagainya memang sudah tidak layak untuk dikonsumsi oke kalau mintanya untuk pengelolaan obat yang sudah tidak dipakai atau disuruh di apa sebaiknya Pak kalau untuk obat mau tidak mau memang harus dimusnahkan pemusnahannya pun khusus kalau di rumah tangga mungkin ya Pak ya kalau di rumah tangga kami sebenarnya memang punya program ayo buang sampah obat untuk mencegah adanya apa namanya penyalahgunaan ya obatnya dijual kembali itu yang kita tidak inginkan kelihatannya masih baru dibersihkan kemudian dijual kembali itu yang yang menjadi ancaman ke depannya nah memang dimusnahkan harus di buang dari dirusak dari kemasan aslinya gitu ya kalau untuk tablet berarti dibuka tabletnya kemudian dihancurkan dulu baru kemudian dibuang dibuang pun juga khusus tidak bisa dibuang di saluran air biasa gitu ya tidak bisa dibuang di tanah memang harus satu-satunya obat memang harus dimusnahkan dengan cara dibakar di insenerator kalau terkait dengan obat narkotika psikotropika bisa dititipkan kepada apotek terdekat ataupun dari dinas kesehatan ketika nanti pemusnahan khusus untuk narkotika dan psikotropika kalau obat itu pasti kan ada efek samping betul mungkin bisa dijelaskan ke kita nih ya orang itu pasti gak tahu nih efek samping itu apa sih gitu kok saya misalnya setelah minum obat ini kenapa jatuh saya jadi bergebar-gebar pada ketemuan jadinya kita kan harus tahu oh ini mungkin ada sebuah itu misalnya setelah minum obat ini apa namanya ibut yang disebut dengan efek samping sendiri itu adalah dampak ataupun pengaruh yang tidak diinginkan ya dari suatu hasil pengobatan ataupun intervensi dari apa namanya proses obat tersebut jadi memang hal itu tidak diinginkan gitu terjadi namun demikian berdasarkan hasil penelitian hasil riset termasuk uji klinis memang ditemukan gitu ya ada beberapa orang yang mempunyai sensitivitas lebih tinggi terhadap zat kimia tertentu jadi efek samping tidak semua tidak perlu ditakutkan gitu ya karena memang bisa dicantumkan berarti bisa di handle atau bisa ditangani gitu dengan baik efek samping juga kita lihat kondisi masing-masing apabila memang kondisi masing-masing memiliki imunitas ataupun sensitivitas tadi terhadap zat tertentu maka dia timbul alergi itu yang tidak kita inginkan tetapi tergantung memang masing-masing termasuk ras kita warna kulit ataupun kenegaraan juga mempengaruhi terhadap efek samping yang dialami gitu ya mungkin kita tidak berefek mungkin di warga negara lain berefek atau begitu juga sebaliknya tetapi yang perlu dibawahi digarisbawahi bahwa kita tidak perlu takut terkait terkait dengan obat terkait dengan efek samping ini yang kita perlu ketahui apabila kita mengetahui atau mengidentifikasi bahwa ternyata kita ada efek samping yang penting adalah indikasinya dan dosis yang dia konsumsi itu sudah sesuai sesuai dengan aturan sesuai dengan anjuran dari dokter nah intinya kita memang tadi ya Pak ya kalau di program obat itu terkenal dengan dagu dagu sibu ini bisa dijelasin apa sih dagu sibu ini program yang untuk masyarakat mengedukasi masyarakat dengan program dagu sibu bisa nih dari Pak Marjuki atau Bumaditana kita menangkapi dagu sibu awalnya dari kalau di Kementerian Kesehatan namanya gemacar-memacar oh gemacar masyarakat tidak mempunyai obat mungkin materinya bisa nanti dagu dagu sibu itu sama udahlannya dapatkan dapatkan obat harus di harus di apotif yang ber yang berijin atau misalnya kesehatan lainnya yang berijin jadi harus kalau kita berijin warung itu tadi gimana tidak ada jaminannya bahwa obat tersebut palsu atau sampai jadi kalau kita berijin kita patikan mereka pengadaannya dari sumber atau disini yang bersenai yang kedua gunakan obat dengan benar sesuai dosis petunjuk dan aturan pakai lainnya jadi gunakan obat dengan benar kemudian simpan obat dengan benar kalau ibu jumat kalau obat dan sebarangan harus sesuai dengan pemasan perintah atau informasi yang ada di ledok kemasan berarti kita pertama harus baca baca dulu yang menjemput obatnya ini dia disimpernya seperti apa di suhu berapa di suhu di suhu kamarkah berapa yang kekari jangan mengatakan di rumah di wajah di nasib matahari itu nanti obat akan diusah seperti itu kemudian yang terakhir buang obat dengan benar kalau kita membuang yang salah asal buang aja nanti dimanfaatkan orang lain untuk dilakukan rekondisi obat berapa istilahnya di yang padanya sudah obat expired kemudian nanti diolah lagi dijual lagi nah itu khawatir makanya ada kemungkinan seperti itu makanya kita kalau punya obat dan akan dimusnahkan minimal obatnya dirusak dulu kemasannya dirusak dulu kemudian dihancurkan kemudian dicampur dengan air kemudian ditanam dikumpul disak tadi kalau yang ini obat dari kesehatan di waktu saya mengambil saya ketahuan tentang obat yang tidak lain dari kesan dulu kalau untuk kesan itu bila obat itu sudah tidak layak lagi di gunakan sudah sampai pada larutnya dia harus dipisahkan dipisahkan disimpangnya terpisah dan diberi penandaan yang jelas untuk kemudian dimusnahkan itu dimusnahkannya gimana itu kalau kami kan biasanya dengan petisah ketiga itu akan dibalikan lagi-lagi salah selama dulu baru akan dimusnahkan kemudian terkait dengan apa yang yang saya menikahkan ya dengan Pak Yuki bahwa kami di Kota Tawra memang menggandeng menggandeng profesi menggandeng profesi untuk KIE edukasi kepada masyarakat mengenai obat itu dari kegiatannya dari masyarakat itu gerakan masyarakat jendat memenang obat dan kami apotekan itu ada namanya AOJ Agent of change ini dari apotekan apotekan dan kami juga kita nih Kota Tangerang kita punya master AOJ master AOJ yang dan Alhamdulillah kita sedang mendapatkan penggandang kesehatan sebagai master AOJ dan kebenaran di kebenaran ini yang diundang sebagai narasumber sudah berapa kali diundang di daerah Rampung di kedua Kecamatan yang di hari Jumat ini makanya kami juga menggandeng profesi kenapa karena kami pun tidak pernah lepas dari profesi karena kena data keparmasi yang terakhir mati wifinya halo apakah terdengar suaranya mohon maaf terputus kayaknya terakhir terakhir Terima kasih. Sepertinya memang ini cuaca lagi kurang bersahabat. Oh gitu, siap-siap. Jadi mungkin kalau di serang sedang panas, di sini sedang... Oh iya betul-betul. Kita agak pengaruh cuaca, jadi sebenarnya mungkin agak kurang-kurang. Baik, kalau saya lanjutkan lagi, untuk dari... Ada pertanyaan tadi, mungkin tolong bisa ditayangkan. Tadi terkait dengan... Bagaimana menyikapi bila minimarket atau toko obat yang masih menjual obat yang mengandung dat psikotropika ya? Eh, precursor atau OOT. Ini tadi, inilah sih Pak, dari badan POM. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa precursor ini memang obat-obat tertentu ya, maksudnya memang dibutuhkan suatu penanganan yang khusus, sehingga hanya boleh diedarkan terhadap sarana yang sudah memiliki izin. Tadi izin di sini adalah toko obat. Nah, kita saat ini memang sedang kita cari formulasi dan kita lakukan penertiban kembali ya terhadap peredaran obat-obat precursor di sarana yang tidak memiliki kewenangan. Tadi ada toko minimarket, sualayan, dan sebagainya. Tetapi untuk yang sualayan besar ataupun minimarket yang besar, sekarang saat ini sudah. Oh, diizinkan Pak, mungkin kan kalau kita sudah tahu tuh precursor apa, mungkin bisa dijelaskan lebih Pak, precursor itu. Oh, iya, kan nggak semua orang tahu juga Pak. Oh, tentang precursornya sendiri ya? Iya. Ya, baik. Precursor sendiri adalah bentuk sediaan, suatu, apa namanya Mas, Bentar, saya carikan supaya bahasanya mudah. Iya, bahasa yang kita mengerti oleh Mas Nyarangka. Mungkin kalau saya arti Pak Patiki dengan Bunga Ritama sedar, ini itu. Jadi, Apakah terdengar? Dengar, Pak. Oh, iya. Jadi, precursor sendiri adalah zat atau zat kimia yang digunakan sebetulnya digunakan dalam pengobatan atau sebagai dasar obat tertentu. Kami tidak bisa menyebutkannya di sini sebagai obat apa, takut kami disalahgunakan, tetapi bahwa precursor ini diawasi gitu ya. Zat namanya precursor, betul, namanya pre, berarti sebelum menjadi penunjuk gitu ya, precursor itu ya. Kami tidak berani menyatakan obat-obatnya yang mana yang digunakan sebagai apa, tetapi precursor ini adalah obat-obat tertentu yang sebagai bahan untuk membuat zat yang disalahgunakan. Makanya, karena meskipun ini baru, baru bisa menjadi bahan, ibaratnya menjadi, ibaratnya sebagai gulanya. Iya, gula. Ketika kita mau masak sayur gitu ya, mau masak sayur, butuh gula, butuh garam, butuh sayuran. Nah, ini gulanya ini, kita awasi dulu nih, sebelum menjadi sayur kan gitu ya. Nah, ini sama seperti precursor ini. Precursor ini kita awasi dulu nih, jangan sampai di tangan orang yang tidak bertanggung jawab, menjadi sayuran yang dalam tanda kutip sering disalahgunakan gitu. Sehingga precursor tadi, kita sudah mulai tahun 2010, itu sudah mulai diawasi, kemudian kita punya peraturan, sehingga precursor yang ada di obat-obat yang sering kita konsumsi, misalnya untuk obat flu dan sebagainya, itu sudah kita ketatkan peredarannya, supaya tidak disalahgunakan tadi gitu. Oke, jadi memang harus diawasi benar-benar ya Pak ya, kita boleh berlainan. Jadi kalau bisa misalnya ditemukan hal itu, pasti saya yakin dari Badan POM, terkerjasama dengan Dinas Kesehatan Setempat, pasti akan melakukan tindak lanjut, hasil temuan itu ya Pak Irak. Jadi boleh saya menambahkan ya Pak Intan ya. Silahkan, silahkan Bu. Tadi kan pertanyaannya bagaimana Dinas Kesehatan Kesehatan Terang menikapi kondisi tersebut ya. Pertama-tama kita lihat dulu, sarana itu berizin apa? Sarana itu berizin apa enggak? Kalau misalnya tidak berizin, ya berarti itu maksudnya ranahnya berbeda lagi. Karena kami hanya ranahnya, ranahnya berizin. Kemudian kalau memang benar di sarana yang sudah berizin, namun memiliki perusahaan atau OOT, dilihat dulu, itu sarananya apa dulu? Kalau apotika, atau toko ubatkah? Karena kan berbeda, berbeda kewenangannya. Kalau misalnya apotika, ya boleh. Tapi kalau supermarket, dilihat juga. Itu yang seperti apa dulu? Kembali lagi, kalau memang itu tidak sesuai dengan kebetulan yang ada, kami akan edukasi. kami akan kasih peringatan secara lisa, karena kan kami suka kelapangan ya, sampai sampaikan secara lisa ini seperti apa inginnya. Nanti mereka akan menindaklanjuti. Dan bisa juga kerjasama dengan al-balai, biasanya akan ada rekomendasi dari balai bahwa hasil pemeriksaan di lapangan seperti ini. Nah, nanti kami akan memanggil baik pemilik saranannya, maupun penang jawabnya. Gila, sekarang itu sudah ada izin, sudah ada penang jawab. Kalau belum ada, kami akan edukasi. Anda akan tersebut berizin. Kalau penang jawabnya, pasti ini berkaitan sama sampai sini. Gimana nih? Kalau misalnya apotika, Pak Mas Yuki, karena seperti apotega. Tapi kalau toko obat, toko obat itu, penang jawabnya, tenaga dan informasi ya. Dilihat juga beberapa supermarket kita seperti yang besar-besar itu sudah ada penang jawabnya. Dan sudah terdaftar. Jadi memang harus. Nah, kemudian kami juga dengan edukasi ke masyarakat itu yang menggadik profesi juga, mengingatkan kepada masyarakat agar membeli obat di tempatnya mengijir. Kami mengedukasi, dan sekarang membeli masyarakatnya. yang mau membeli obatnya di tempat berizin atau tidak. Dan kemudian mau mendengarkan apa yang di edukasi dengan oleh apotekernya atau tidak. Jadi, nah itu kan kembali lagi keadaan pilihan masing-masing ya. Padahal masyarakat itu kadang pilih. Sama kayak saya nih ya. Saya sih cocok pintar. Oh, ini orang. Kita sakit nih. Kalau misalnya ini, saya beli ini deh. Ini udah. Jadi nenekmu yang saya juga seringnya pilih ini gitu. Dan saya bilang, ah, apa adik saya dulu pakenya ini kok setelah di kepala. Nah, padahal belum jatuh. Nah, itu dia. Mesti ada tentu katinya dulu. Kalau memang perlu tindakan lebih lanjut masuk ke pesawat-pesawat ya mesti periksa dulu oleh dokter. Gak sedarangan. Mungkin sama-sama sampai kepala misalnya. Tapi ternyata iya berbeda itu kejalannya. Habisnya berbeda. Jadi kalau dari profesi, kalau ketemu dengan yang seperti itu bagaimana? Terhadap penanggung jawabnya? Kalau untuk terkaitan izin itu sudah jadi pindah kesehatan. Kalau kita dari sisi profesi, itu hanya memberikan rekomendasi izin praktik jika praktik kreususnya ya. Bukan berpraktik di apotik, kemudian berpraktik di kawasan di klinik, di rumah sakit, dan sebagainya. Mungkin yang kita sudah di-educasi banyak oleh dari POM. Mungkin kita minta envoy dari POM untuk masyarakat biar masyarakat lebih pinter terhadap pemilihan obat, kemudian lebih pinter terhadap obat. Itu seperti apa ya Pak? Mungkin kita disampaikan biar masyarakat kita juga mengerti tentang obat. Terima kasih yang terkait dengan obat ini. Masyarakat memang perlu banyak edukasinya bahwa tidak semuanya, tidak semua informasi tentang obat itu benar atau kita juga atur terhadap hoax dan kita harus tahu sumbernya di mana. Edukasi yang pertama adalah terkait dengan kita kalau membeli obat. Kita hanya membeli obat pada sarana yang resmi jadi untuk dijamin pencegahannya adanya kepalsuan. Sarana resmi itu tadi sudah disebutkan sarana yang berizin dan memiliki penanggung jawabnya. Kemudian tanyakan apakah masyarakat jurhak mendapatkan informasi apakah obat ini efeknya seperti apa dosisnya seperti apa. Tanyakan kepada ahlinya. Di situ ada apotekar. kita harus memang harus rewet menanyakan ya Pak ya. Kemudian jangan lupa betul obat ini efeknya apa dan sebagainya. Terus yang paling penting adalah cek klik kalau kami menyebutnya adalah cek kemasan cek label kemudian cek izin edar serta cek kadar luarsa. Itu yang utamanya sebagai seorang konsumen kalau kita membeli obat atau mendapatkan resep obat kita cek dulu semuanya. Kemasannya sudah apakah sesuai kemudian yang kedua labelnya tepat sesuai nama kita apabila diberikan resep sesuai namanya izin edarnya kita cek kita punya aplikasi cek Bepom di situ kita cek semuanya produknya apakah produk itu sudah terdapat di Bepom atau belum. Kemudian cek kadar luarsanya jangan menerima kadar luarsa sudah lewat gitu ya apabila terkait dengan produk kita harus cek juga kadar luarsanya ada di labelnya atau tidak itu penting jangan sampai kita mendapatkan produk tapi tidak ada sama sekali identitas kadar luarsa itu suatu pelanggaran ya di situ adanya itu yang paling penting. Baik Pak Arti yang terbih bisa saya beritahu kita sebagai masyarakat dalam membeli obat kita harus memang hidup sehat dengan cek tadi ya Pak yang pertama cek kemasan kemudian cek labelnya kemudian labelnya kemudian cek izin edarnya kemudian cek pada luarsanya jadi memang begitu ya Bermanita ya dapet dapet sibuk juga harus harus kita terapkan dapet 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 gunakan sesuai dengan tunjuk simpan simpan di tempat yang sesuai kemudian uang obat juga sesuai dengan bantuan oke sobat sehat kita siang ini sudah komunikasi bersama dengan narasumber kita yang luar biasa dari badan kom Bapak terima kasih banyak sama-sama ibu terima kasih tidak tidak siap dengan materi yang lebih atraktif lagi mungkin kita bisa berkembang nih selain obat sebenarnya kan juga ada kosmetik ya Pak betul ada kosmetik ada hairball jamu yang sekarang lagi tradisional tapi kita diobat dulu betul mungkin nanti kita akan berkabung di lain waktu di lain hari kebetulan kita di kesehatan Pak setiap hari kemis kita ada live dari youtube dan instagram untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan permasalahan kesehatan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat kita mengedukasi masyarakat biar masyarakat kita semakin pintar terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita baik Pak Lintar terima kasih sama-sama terima kasih juga terima kasih kepada Bumarita terima kasih saya yakin ini bermanfaat bagi masyarakat kota amin amin terima kasih terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 saya saya sangat tidak berjaya terhadap virus Corona tidak pernah lihat ya cuma dipercaduan yang pertama Cina sama Indonesia beda. Ini mahnya perspirasi politik. Enggak percaya, Bang. Enggak ada. Bohong. Itu, bohong kayak isu, Bang. Orang sakit panuan, dibilang corona. Di Indonesia sama orang, orang kuat. Bal dia sama Baal. Tidak ada yang berani orang keluar rumah. Percaya. Enggak percaya sih. Cuman kalau udah kayak gini, kita ngeliat kasus yang ada, ya harus percaya. Ya, percaya-percaya aja sih kalau emang kenyataan udah ada. Ya, sebenernya sih. Enggak percaya. Soalnya emang.